Seorang wanita di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, nekat mencuri perhiasan emas dengan modus berpura-pura sebagai pembeli. Aksi pencurian itu viral setelah pemilik toko mengunggah modus sang wanita ke media sosial. Seperti inilah rekaman CCTV saat seorang wanita mencuri perhiasan kalung emas dari toko emas Deni Permata di Jalan Gambir, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dengan bermodus sebagai pembeli, wanita itu meminta pemilik toko mengeluarkan dua kalung emas dari etala setoko. Pelaku kemudian mengalihkan perhatian pemilik toko dengan bertanya-tanya seputar harga kalung emas yang berat 7 gram itu. Saat melihat kelengahan dari pemilik toko, sang wanita tersebut memasukkan satu kalung emas seharga 5 juta rupiah ke dalam tasnya. Ia pun langsung meninggalkan toko dan tidak jadi membeli perhiasan emas. Pemilik toko baru menyadari dan mengetahui aksi pencurian itu setelah melihat rekaman kamera pengawas. Gesal karena perhiasannya dicuri, pemilik toko kemudian menyebalkan video rekaman kamera pengawas ke media sosial sehingga membuat aksi wanita pencuri perhiasan itu viral. Selang beberapa hari setelah perekaman pencurian tersebut viral, akhirnya wanita pencuri perhiasan tersebut datang dan mengembalikan perhiasan yang dicurinya. Pemilik toko akhirnya memaafkan wanita pencuri tanpa melalui proses hukum. Menurut pemilik toko, aksi pencurian perhiasan di toko miliknya sudah tiga kali terjadi. Dua di antaranya sudah tertangkap dan diproses hukum. Tiga kali bang? Udah tiga kali. Apa nih bang? Dari bulan empat kemarin sih. Bulan empat, terpisah-pisah sih bulan. Udah sama. Tapi enggak ada laporan tak? Enggak juga ya? Kalau yang dua itu udah tertangkap. Oh, udah? Bukan laporan, karena banyak gitu. Kalau kali ini kan satu kan bang, ketuk entai kan, mantaunya etiket baik. Jadi enggak apa-apa, kasihan pula kalau berpanjang. Tapi kalau misalnya tiga hari seminggu enggak di etiket baik yang enggak ada, yaudah. Oh, insya Allah kita laporkan. Pemilik toko menambahkan, pelaku tidak dilaporkan ke polisi karena segera mengembalikan perhiasan yang dicuri. Namun jika pelaku tidak juga mengembalikan, maka pemilik toko akan menempuh jalur hukum. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, Khairullah, TV One, mengabarkan.